Hai guys, welcome back to my YouTube channel Nah di video kali ini, sesuai judulnya aku mau kasih tau Beberapa tips cara membuat first impression yang baik Kalo kita tau ya, kalo ada statement Don't judge a book by its cover Tapi these days, covernya itu juga penting Buat kita memberikan satu kesan pertama Kepada orang yang mau kita temui Atau pada saat kita mau mendapatkan pekerjaan tertentu Nah tapi sebelum itu, jangan lupa dulu Klik subscribe button di bawah Biar kalian yang ketinggalan video seru lainnya Ayo, udah subscribe belum? Buruan, klik! Oke, kita mulai videonya Oke, kita mulai ya Jadi buat aku ada 4 hal yang harus diperhatikan Kalo aku mau memberikan first impression yang baik Buat orang yang aku temui Atau pekerjaan yang ingin aku dapetin Yang pertama adalah cara berpakaian Jadi bener banget kalo orang ngomong ya Kita harus berpakaian sesuai dengan karakter kita sendiri Yes! Tapi pada saat kita mau memberikan first impression Terhadap suatu hal atau seseorang Kita harus berpakaian sesuai dengan konteks Jadi bener kita berpakaian sesuai dengan karakter sendiri Tapi juga harus sesuai dengan konteks Misalnya pada saat kalian mau melamar pekerjaan Pekerjaannya itu pekerjaan yang office lah Misalnya yang rapi Pada saat kalian melamar pekerjaan tersebut Yes! Berpakaian sesuai dengan karakter kalian Tapi dengan konteks yang profesional Menggunakan kemeja yang ketingannya pas Atau menggunakan celana yang ketingannya pas Dan yang pasti harus disetrika ya guys Yang rapi banget biar tampak profesional Nah atau kalo kalian dalam konteksnya pertemanan Kalian misalnya kumpul-kumpul dengan temen-temen baru gitu Secara casual di cafe Kalian juga berpakaian sesuai dengan konteksnya Biar mereka tidak terintimidasi Kalo kalian terlalu rapi atau berjas gitu Atau juga kalian tidak di bawah underestimated gitu Biar kalian tidak memberikan kesan yang low di mata mereka Jadi kalian harus tau konteksnya Nah kalo aku sendiri Kalo misalnya aku mau ketemu dengan orang baru Hangout gitu dengan orang yang baru aku kenal Misalnya dari social media Atau dari platform lain Pada saat aku pertama kali mau ketemu Aku research dulu tentang orang tersebut Research tentang konteks tempat yang kita pengen datengin Baru aku berpakaian sesuai dengan konteks tersebut Jadi orang yang kita temuin Mereka tidak terintimidasi Dengan pakaian kita yang terlalu berlebihan Atau mereka juga memberikan kesan yang rendah kepada kita Pada saat kita ketemu mereka Jadi kalo bisa Berpakaianlah sesuai konteks Tapi juga sesuai dengan karakter kalian Nah makanya jangan lupa kalian Kalo misalnya kalian melihat pekerjaan Atau kalian mau datang ke sebuah acara Perhatiin dress code-nya yang udah tertera ya Atau kalian research dulu tentang dress code-nya Kalo nggak ntar kalian malah saltum Atau kalian underdress Atau overdress Itu juga nggak bagus ya Berpakaian berlebihan tidak baik Berpakaian underdress juga tidak baik Jadi kalo bisa kalian pas gitu loh Jadi memberikan kesan yang pas Kalian respect terhadap konteksnya Kalian respect terhadap orang yang kalian mau temui Jadi kalian memberikan kesan yang baik Terhadap orang yang kalian mau ketemui Atau pekerjaan yang kalian mau dapetin Oke selain berpakaian Yang kedua adalah grooming diri kalian Grooming ini dari segi Kalo kalian pemakaian skincare Atau kalian pemakaian haircare Itu juga penting banget Buat diri kalian memberikan kesan yang baik Terhadap orang yang mau kalian temui Bayangin kalo kalian dateng dengan kulit kalian yang lusuh Atau dengan muka kalian yang berkeringat Atau dengan muka kalian yang bener-bener kusam Itu orang yang kalian temui juga Udah nggak respect terhadap keseriusan kalian gitu loh Kalian aja nggak serius terhadap Taking care of yourself Gimana kalian mau taking care of your conversation Misalnya dengan orang yang kalian mau temui Atau taking care of the job Pada saat kalian mau interview Jadi bener-bener kalian juga harus take care Secara grooming diri kalian Dari mulai rambut Hair product Kalian pake rambut yang rapi Tata rambut yang rapi Sesuai dengan konteksnya tadi Kayak di poin nomor 1 Dan juga Jaga kesehatan kulit kalian gitu Pada saat kalian mau ketemu orang lain Jadi mereka memberikan first impression yang baik lah Kepada kalian juga Nah dari poin nomor 1 Sama poin nomor 2 Soal penampilan Poin nomor 3 Masih sort of penampilan ya Yaitu cara bertutur kata Kalian juga harus tau Konteks apa Dengan bahasa apa Atau konteks mana Dengan bercandaan yang kayak apa Yang kalian bisa pake Jadi sebelum kalian ketemu orang Seperti yang tadi aku bilang di poin nomor 1 Itu kalian research dulu Misalnya kalian mau ngelamar pekerjaan Research tentang nature company-nya Kalau kalian mau ketemu dengan orang yang baru gitu Yang kalian kenal di online misalnya Kalian research dulu tentang itu orang Jadi kalian tau konteks-konteks apa Yang kira-kira menarik Untuk jadi perbincangan mereka Dan juga konteks-konteks seperti apa Yang mereka gak suka gitu Itu kalian harus research Kalau aku biasanya aku research dulu Kira-kira ini orang Demennya conversation seperti apa Interestnya di bidang apa Ekonomi kah Atau misalnya ngomongin tentang entertainment kah Gitu Kita juga harus tau Jadi pada saat ngelamar pekerjaan Juga kita harus research dulu Dengan perusahaannya Jangan perusahaannya formal banget Kalian bawa ini yang terlalu casual Atau perusahaannya yang casual banget Kalian bawa ini yang terlalu formal Itu juga kalian harus tau ya Cara berconversation Dan bertutur kata Sesuai dengan konteks Kadang gak harus terlalu formal Dan kadang juga gak harus Selalu melulu-melulu casual Itu juga sesuai dengan konteks Yang kalian mau pilih Yang sesuai dengan first impressionnya Nah kalau untuk si conversation ini Aku ada tips ya Kalau aku biasanya Kalau ke lingkungan yang aku gak bisa research Atau mau ngelamar pekerjaan Aku gak bisa research Kira-kira mereka seperti apa gitu Gaya bahasanya Gaya bercandaannya Aku biasanya pada saat aku pertama kali ketemu Gitu aku kayak silent dulu Absorb Ngeliat Kira-kira mereka ngomongnya kayak gimana Dan aku mulai melakukan pertanyaan gitu loh Aku memberikan pertanyaan Biar aku sebenernya tau Kira-kira mereka tuh suka Conversation yang seperti apa Bercandaan yang seperti apa Atau mereka pada level mana Mereka bisa tertarik dengan perbincangan Dan pada level mana mereka bisa mulai tersinggung Dengan sebuah bercandaan Jadi biasanya aku tuh absorb dulu Kalau ketemu di lingkungan baru Aku lebih banyak nanya Lebih banyak diem dulu Biar dapet dulu Kira-kira nuansanya seperti apa Yang baru aku mulai bisa berikan ke mereka Ya Conversation juga itu penting Kadang-kadang ntar tampilan udah ganteng Rambut udah rapi Kulit udah bagus Ginclong Tiba-tiba pas ngomong Itu nyinggung-nyinggung Perasaan atau gak Berfaedah Tidak pada konteksnya Jadi memberikan impression yang buruk juga ya Anyway Nah buat aku yang keempat Ini juga penting Memberikan first impression Kepada orang yang mau kita temui Yaitu menggunakan WoWangian Karena aku liat-liat ya Di Youtube-nya Be Mogipari Be More Gentle Dia itu sering banget Kayak review-review perfume Dan bener banget Kata dia Kalau kita Aroma badan kita juga Memberikan first impression Dan juga menunjukkan Karakter kita Pada saat kita mau ketemu orang Pada saat kita mau ketemu Yang interview di kerjaan Atau pada saat kita mau ketemu Buat dating gitu Atau temen Aroma kita juga mempengaruhikan Kalian sering ya Kalau misalnya ketemu orang yang baru Pasti kalian abis judge the look Kalian bakal judge the conversation Kalian juga bakal judge the smell Ayo jangan bohong ya Jangan bohong Jadi aroma badan kita Selain bisa menunjukkan Karakter diri kita Tapi juga bisa memberikan First impression yang baik Kepada orang yang kita mau temui Sedikit spoiler Aku ini ada asma Kalau kalian udah pernah lihat video Review perfume aku sebelumnya Kalian tau aku ada asma Jadi aku sebenernya Tidak begitu intense Menggunakan perfume Unless aku mau memberikan Impression yang baik Terhadap orang yang aku mau temui Jadi aku pilih-pilih ya Nah tapi aku juga suka Sniff-sniff dengan aroma-aroma perfume Dan belakangan ini Aku lagi coba cari-cari Perfume yang cocok Dengan karakter aku Dan ini salah satu Yang aku temui online kemarin Nah ini dia dari HMNS Atau kalau mereka Sebenernya Humans HMNS ini Dengan perfume mereka yang baru Yaitu Farhampton Tuh Ini bungkusnya ya Aku sebenernya udah unboxing ini Udah buka ini Karena aku saking excitednya Kemarin abis beli Dan kemudian dia nyampe Dan aku udah sniff-sniff sebenernya Makanya hari ini aku mau sniff-sniff Bareng kalian Dan juga cerita mengenai Si perfume HMNS gitu Humans ini Yang Farhampton ini Oke Jadi ini packagingnya kayak gini ya Cakep banget Wah Ini dia botolnya Tuh Oke jadi si Humans Farhampton ini Dia dateng dengan Botol yang 100ml ini Dan harganya Kalau gak salah Kemarin aku beli 300 ribuan Nanti aku taruh disini ya Harga detailnya Dan botolnya kayak gini Cantik banget ya Tadi packagingnya udah cantik banget Tuh Harga yang reasonable Buat sebuah perfume cowok Dengan botol 100ml ini ya Dan sekarang kita coba Sniff-sniff Oke Hmm Jadi wanginya tuh segar ya guys ya Ini buat kalian yang Sporty Ini cocok banget nih Buat karakter aku juga cocok nih Soalnya ada sentuhan kayak Sporty dan manisnya Di dalam aroma si perfume Farhampton ini dari Humans Jadi ada aroma sporty Manis Kayaknya ada aroma-aroma Segernya Seperti lavender gitu Tapi kita coba Lihat buka catatannya Buat kita lihat lagi Notes dari Farhampton ini Oke Oke jadi untuk top Notes-nya Dia ada Bergamot Red apple Dan cardamol Terus di hard Notes-nya Ini ada lavender Tuh kan Makanya dapet kesan yang Manis Seger gitu Yellow plum Dan orange blossom Tuh agak-agak seger Makanya Agak-agak seger Manis Terus base notes-nya ada Sedar Tonkabin Labdanum Dan amber Aku banyak banget jargon disinya Aku gak ngerti Tapi aku tau disinya ada Lavender Yellow plum Dan orange blossom Makanya dapet kesan Manis Dan sportinya Ini buat kalian Yang aktif Ini bisa dipake daily Kalo misalnya kalian Kalo kerja kantoran Ini bisa banget dipake daily Atau ada elemen-elemen Maskulinnya ini Di dalam yang bisa dipake Kalo kalian ke acara-acara Formal juga Seperti kondangan Atau misalnya meeting Kayak meeting yang lebih serius Gitu Atau juga Kalo kalian mau kumpul Lama temen-temen Juga bisa Jadi satu perfume ini Bisa buat segala macem Activity sih Kalo buat aku Aku bisa pake ini daily Atau juga Bisa pake di serious occasion Gitu Nah kalo balik lagi Ke topik kita Mengenai tentang First impression Kalo kalian pake Si HMNS Perhampton ini Buat aku Dapet banget karakter aku Yang tetep ada Elemen maskulinnya Tapi tetep cheerful Tetep happy Tetep dynamic Aktif Tapi juga bisa A bit serious Karena ada elemen formal Di dalam sini Ganteng banget Kalian harus cobain Wanginya ganteng banget Si HMNS Perhampton ini Nah kalo kalian mau tau Lebih banyak tentang Si Ferhampton ini Dari HMNS Kalian bisa cek Di Tokopedia nya Karena kemana aku beli Di Tokopedia nya Atau kalian juga bisa Liat di Instagram mereka ya Nanti aku taro disini Biar gak salah Oke Nah aku mau kasih sedikit tips nih Buat kalian cowok-cowok Yang suka pake perfume Aku sempet ngomong Di video sebelumnya Tapi biar aja sekalian Kalo kalian pake perfume Itu jangan di baju Nanti bajunya Bisa rusak Kayanya Nah tapi kalo kalian pake perfume Biar awet Kalian better taro Di tempat-tempat Di titik-titik nadi Seperti misalnya Di tangan tadi Kayak yang aku bilang Diginiin Terus kalian taro Di nadi disini Disini dan sini Jadi itu bakal bikin Wanginya awet seharian Jadi kalian bisa memberikan Kesan seharian Kalo kalian kerja Dari pagi Sampai sore Sampai malem 9 to 5 Itu kalian bisa memberikan Kesan yang non-stop Apalagi si Perhampton Ini wanginya enak banget Ngerti gak sih Kalo kita wangi Kita juga bisa percaya diri Apalagi kalo whole day Wanginya awet Kita bisa percaya diri Seharian Dari mulai sampe kantor Bahkan sampe selesai Pas pulang ke rumah Tetep percaya diri Oke guys Itu aja 4 tips dari aku Cara memberikan First impression Yang baik Kepada orang lain Nah Memberikan first impression Yang baik pada orang lain Manfaatnya bukan Cuma buat orang lain aja Tapi sebenernya Manfaatnya buat diri kita Sendiri ya Kita bisa mendapatkan Apa yang kita mau Kita bisa mencapai goal Yang kita mau Dan bahkan kita bisa Menambahkan kepercayaan diri Dalam diri kita Buat mempresentasikan diri kita Ke orang lain Jadi manfaatnya banyak ya Sebenernya buat diri kita juga Nah itu aja video kali ini Jangan lupa komen di bawah Kira-kira video tips dan trik Apa yang aku harus bikin Di next videonya Dan jangan lupa juga Subscribe to my channel Biar kalian gak tinggal Video-video seru lainnya ya So see you next video Bye bye